Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sekalian kembali lagi dengan diskusi ringan di Ansur Jabar Channel Di tengah kita sudah ada tamu yang keren, luar biasa Beliau pendeta St. Peter Merupakan wakil ketua dua di Sinodo GKP Bandung Apa Jabar? Kami ada di tiga provinsi, Jabar, Banten, DKI Luar biasa Oke kita perkenalkan dulu, silakan Dan ambilnya Pak Pendeta Pak Pendeta, silakan pendeta apa dulu Teman-teman salam penal, saya Pendeta St. Peter Biasa kalau Kang Jambrong manggil saya Pendeta Peter Saya saat ini menjadi Pendeta Jemaat di Bekasi Kereja Kristen Pasundan Bekasi Tapi juga dalam kepengurusan saat ini saya menjadi Menjabat sebagai ketua dua di Sinodo GKP Sinodo kira-kira Apa ya Organisasi pusat gereja kami Oh gitu Jadi gereja-gereja itu Terkonsentrasi dalam sebuah organisasi Sebutannya untuk semua gereja Cakupan organisasi pusatnya disebut Sinodo Kang Sinodo ya Pak Pendeta ini bicara tentang 2024 ya Kita menghadapi momentum tahun politik ya Rentan dengan berbagai hal Kira-kira Pak Pendeta menghadapi tahun 2024 itu Dilingkut Jemaat melakukan apa saja Oke oke Salah satu Kang yang juga menurut kami gereja Cukup darurat untuk dilakukan adalah Bagaimana caranya kami gereja secara organisasi juga Memperlengkapi, mengedukasi jemaat untuk juga siap memasuki tahun politik Itu kami sadari menjadi tanggung jawab gereja Jadi gereja tidak boleh tutup mata untuk Mengedukasi atau memperlengkapi jemaatnya terhadap Terhadap konteks perpolitikan Dan termasuk di dalamnya mengedukasi mereka Mempersiapkan mereka Setidaknya mereka punya pemahaman Untuk mempersiapkan diri Terhadap irisan-irisan yang kita tahu semua ya Identitas Dalam konteks perpolitikan itu Acapkali menjadi Hal atau isu yang sangat mudah digoreng Begitu ya Jadi itu menjadi salah satu pewajiban kami gereja Untuk juga memperlengkapi jemaat Oke Nah ini menarik Bahwa dalam salah satu aturan Di gereja Boleh tidak Melakukan proses apa namanya Gereja dijadikan tempat untuk berkampanye Dalam aturan internal boleh tidak sih? Saya batasi begini Kang Jamroh Dalam ruang mimbar Itu kami Apa? Kami katakan pamali lah Boleh ya? Di mimbar ya? Iya Karena kami sepakat dalam pemahaman kami Ruang mimbar itu hanya menjadi Ruang suci untuk hanya menyampaikan maksud Tuhan Tapi di luar ruang mimbar Gereja punya tanggung jawab untuk memperlengkapi jemaatnya Di luar ruang mimbar Di luar ruang peribadatan Ada ruang-ruang politik yang saluran politiknya juga Haknya dipenuhi Ya Termasuk misalkan contohnya Dalam pengalaman-pengalaman terdahulu Kami bukan hanya mengedukasi jemaat Tetapi jemaat-jemaat yang memang akan masuk Dalam konstelasi politik Itu kami Kami kumpulkan Dan kami brief mereka Kami perlengkapi mereka supaya lalu ketika Memang jalannya mereka dipilih Begitu ya Mereka punya pemahaman Punya wawasan Yang mereka bawa Begitu kira-kira Gitu kan Ada tidak oknum-oknum Contoh ya Jemaat Pak Pendeta ini dia calang Memanfaatkan momentum peribadatan Ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan Untuk berhampanya Bagi-bagi apa Ada tidak oknum-oknumnya? Ada banget Ada banget Ada banget Jadi Saya pikir itu kembali ke karakter orangnya Tapi ya kami punya mekanisme Kami punya aturan Ada border Ada batasan Dimana mereka bisa Menjangkau audiensnya Jemaatnya untuk lalu berbagi maksud dan tujuan mereka Untuk menjadi seorang caleg misalkan Tapi sekali lagi Kami punya batasan Supaya lalu Apa namanya Politik Identitas itu Tidak memperkeruh Jemaat Karena Ya acap kali Saya pikir Apa namanya Identitas tertentu Itu acap kali Mendorong atau menjebak orang lain Untuk membawa Membajak Menarik orang lain juga Dalam konsilasi itu Atau gira-gira Ini ada jemaat Pak pendeta Ini sekedar buat Bantu Bangun gereja Atau bantu Apa Ada udah itu? Ada kak Ada ya? Hanya sekali lagi Kami punya ketentuan Apapun supporting Yang diberikan oleh orang-orang Yang punya kepentingan tadi Kami Kami juga sampaikan ke mereka Supaya lalu Identitas warna mereka Tidak perlu terlihat oleh Jemaat Kami tidak menutup diri Sama sekali Tidak menutup diri Ketika ada orang yang punya niatan baik Katakan Gak suhuzon Tapi kami memang coba batasi Supaya warna-warna Yang bersamputan itu Tidak lalu cenderung Diperkontokkan Karena Mereka lagi main agenda setting Jadinya Lagi baktrem Iya Karena Antara intiket baik Dan manipulasi Itu tuking Jadi saya pikir Identitas Politik identitas itu Saya pikir itu beyond Atau melampaui Atau Melampaui Apapun keyakinannya Itu karakter yang bersamputan Betul-betul Ya Karena persoalannya Diregulasi memang Tidak boleh ya Melakukan kampanye Tempat ibadah Kemudian politisasi Agama Sarah Kan tidak boleh Nah Kira-kira tadi Antara intiket baik Dan intiket politik Itu Beda tipis Kira-kira Pak pendeta Ataupun Anda tidak regulasi Di Aturan-aturan baik Terserah tidak terserah di gereja Ini tidak boleh loh Dan bagaimana Agar juga memang Tidak tersinggung Kira-kira begitu Lebih beropatih sih Kang Jambrong Beberapa kali itu Terlihat ketika Sudah momentum Nah ini Sudah memasuki Momentum-momentum ini Mereka datang Dengan segala Apa Dengan segala Privilege Yang mereka Mawa Semua Apa namanya Maksud mereka Tapi sekali lagi Kami sudah Pasti border Di depan Supaya lalu Niatan baiknya Sampai Tapi Jangan sampai Terlihat oleh Jumat Bahwa Udang-udangan Di balik Kami coba Ring Supaya Baiknya sampai Tapi kita minta maaf Bahwa Dalam ranah Peribadatan Itu Selain Ketentuannya Memang tidak Memungkinkan Memang saya pikir Secara etika Juga Tidak Tepat Ada nomor urut Di balik amplop Kang Jambrong Saya pernah Dapatkan pengalaman Ketika lagi kotbah Kami setelah selesai kotbah Itu pasti ada doa Setelah selesai kotbah Amin Biasanya ada satu Nyanyian dulu Sebelum doa Jadi setelah selesai Kotbah Sambil nyanyi Ada pengurus gereja Yang datang Pak Pendeta Ada apa Ada catatan Begitu ya Saya tidak doain Di area nurusan Saya dengan dia Tapi saya tidak doa Karena jadi bias Kami Tokoh agama Memiliki Batasan Yang straight Soal hal itu Karena Apa Jemaat Saya pikir Dewasa kan Bukan saya pikir Jelas jemaat itu Dewasa ya Hal-hal yang sudah Mulai cenderung Ada tendensius Soal Politik Identitas itu Mereka dengan Sangat mudah Membaca Dan maaf Gereja akan mendapatkan Respons Detik ibadah Itu selesai Saya berani Yakin Jadi Mereka Atau jemaat Sangat-sangat Dewasa Untuk melihat Ketika gereja Sudah mulai Masuk dalam Politik identitas Jadi Saya merasa Acapkali Jemaat Sudah mulai Teredukasi Soal hal-hal ini Oke Ada tidak Kalau tadi Bicaranya soal Jemaat Sekarang Ada tidak Kira-kira Pernah terjadi Tidak Malah pendeta Yang menjadi Fasilitas Atau Memfasilitasi Melakukan proses Kampanye Politik Di gereja Atau Memprovokasi Itu jawabannya Banyak Itu jawabannya Banyak Sekali lagi Pribadinya Bukan Profesinya Jadi Ada mereka Yang ketitipan Sehingga Lalu Mengarahkan Jemaat Secara tidak sadar Dalam Kotbahnya Atau mungkin Langsung vulgar Begitu ya Menyebut Sekali lagi Kita batasi Ruangnya Ruang Mimbar Ruang yang Sepatutnya Hanya menjadi Apa ya Penyampaian Maksud Baik Tuhan Itu tidak Boleh dibiaskan Dengan maksud-maksud Tadi Di luar itu Dalam ruang-ruang Diskursus Sanat dimungkinkan Malah kami dorong Pakailah ruang-ruang Diskursus Tadi Di situ saja Dan itu cukup Karena pendidikan Politik Seogianya Memang Diharuskan Jadi memahami Politik Secara Komprehensif Tidak hanya Memahami politik Suksesi saja Itu yang Salah satu Dalam pengalaman Dengan Bawasru Kita Gereja Kristen Pasundan Beberapa kali Punya kerjasama Termasuk dengan agenda terdekat Kang Jamrong Kami sepakat Di Sineode Gereja Kristen Pasundan Ada Satu ruang Edukasi Yang memang kita harus Persiapkan buat Jemaat Untuk mempersiapkan diri mereka Setidaknya mereka punya frame Punya pemahaman Punya bekal Untuk memasuki tahun politik Ini ada yang menarik Ketika Pengalaman 2024 Persoalan politik Identitas ini Sangat Kuat Dan gitu ya Dibentur-benturkan Kira-kira Persiapan-persiapan apa Sini yang dilakukan Oleh Sineode Agar tidak terjadi Proses Politisasi Seara Di Jemaat Salah satu Yang biasanya Sering dilakukan Oleh Sineode Adalah Kami memberikan Apa Sebutannya ya Surat pastoral Pastoral itu dimaknai Atau didefinisikan Penggembalaan Jadi Memasuki tahun-tahun politik Seperti ini Kami biasanya juga Kedapatan instruksi Dari PGI Persokutuan Gereja Indonesia Nah itu yang lalu Kami lanjutkan Di lingkup Sineode kami Atau gereja-gereja Untuk lalu mengarahkan Jadi Selalu ada tuh Surat pastoral Surat penggembalaan Dari PGI Dan yang lalu Dilanjutkan oleh Sineode-sineode Untuk lalu Memberikan frame Memberikan penjelasan Begitu ya Dalam Apa Dalam Memasuki tahun-tahun Politik seperti ini Jadi Ada yang diperlengkapi Ada surat pendampingan Ada Sosialisasi Yang secara teologis Disampaikan oleh PGI Atau Sineode GKPK Kepada jemaat Dan itu mengikat 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 Itu mengikat Khususnya mereka Yang ada dalam Naungan Sineode kami Begitu ya Makanya ketika Ada batasan-batasan Yang dilampaui Ketika ada Kata-kata caleg-caleg Tertentu Yang mempertontonkan Identitas politiknya Itu yang pasti Gereja akan masuk Untuk memberikan Teguran Untuk memberikan Pengingatan Kepada yang bersama Ada intervensi Gereja Kami punya Kami punya otoritas Kami punya otoritas Jadi Biasanya Diawali dengan Surat Penggembalaan Kami sebut Mendampingi Memberikan Tren Kepada jemaat Biasanya sebelum Memasuki tahun politik Biasanya ada Surat-surat Penggembalaan Oke Nah Ketika sudah Terjadi Contoh Ada caleg Ada jemaat Ada pendeta Oknum lah ya Oknum Melakukan proses Komunikasi Politik Bukan komunikasi Politik Apa namanya Menggunakan Gereja Ataupun Tempat peribadatan Untuk Agenda politik Praktis Setting agenda politik Ini sudah terjadi Kira-kira Sikap dari Gereja Itu kayak gimana Kalau memang Sudah Terindikasi Jelas Begitu ya Masuk dalam Masuk dalam Politik Identitas Dan itu Mempengaruhi Jemaat Saya bisa Yakin Bahwa Sinoda Akan Intervensi Untuk Memberikan Teguran Begitu ya Kepada Gereja Atau Kepada Pendeta Atau Kepada Orang tersebut Atau Jemaat tersebut Begitu ya Karena sekali lagi Ada batasan Yang memang Kita sepakati Tidak bisa Dibiasakan Dengan maksud-maksud Tadi Begitu ya Kita jaga itu Sekondustif Mungkin Jadi dalam Ruang-ruang Yang proper Saja Mereka Calon-calon ini Mereka bisa Menyampaikan Maksud dan tujuan Mereka Supaya Bukan masuk dalam Ruang peribadatan Ruang umat Untuk hanya Maksud Hanya mendengarkan Maksud Tuhan Melalui kotbah Begitu ya Tetapi lalu Ter Apa Terdistraksi Dengan kepentingan Kepentingan orang Oke Kita ikan jam bro Kira-kira Ada Arahan Buat Jemaat Agar tidak Terpolarisasi Oleh Setting agenda Oknum Atau Menggunakan tempat Peribadatan Untuk kegiatan Politik praktis Oke Ya Apa ya Lebih kepada Kenali Baca Pelajari Lebih jauh Begitu ya Karena Hal edukasi ini Memiliki Bobot Signifikan Menurut saya Maaf Saya pikir narasinya sama Banyak mereka Yang akhirnya Melakukan Apa namanya Tindakan Yang mengedepankan Kepentingan-kepentingannya Atau menutup mata Terhadap Common sense Saya pikir Karena mereka Tidak teredukasikan Jadi Kami kategorikan Darurat sekali Untuk lalu Mengedukasi jemaat Karena ini hanya soal Transfer knowledge Itu ya Supaya jemaat Atau orang tersebut Yang Dalam proses pencalonan Mereka juga punya Pemahaman Yang sensitif Terhadap ruang-ruang Ruang-ruang Apa namanya Gerejawi Atau ruang-ruang Peribadatan Begitu ya Jadi Dorongan kami Dari Dari gereja Dari pemimpin umat Atau mungkin Dari sinudu sekalipun Kami dorong Untuk jemaat Bisa mengedukasi Diri mereka Selainpun ada proses Edukasi yang dilakukan Oleh gereja Atau sinudu Tapi kita dorong Juga supaya lalu Apa namanya Jemaat Juga bisa Membekali dirinya Mengetahui Apa namanya Orang-orang tertentu Sehingga lalu Mereka tidak Lalu hanya Mengedepankan Maksud dan tujuan Dengan menutup mata Terhadap Apa Ruang-ruang yang Sepatutnya menjadi Ruang bersama Ruang suci Lalu kita jaga Dalam waktu dekat Kira-kira ada program Apa untuk Mempersiapkan Jemaat Menghadapi Tahun politik Kami template Kan Jambrong Di hampir Setiap Memasuki Tahun politik Selain Surat Penggemalahan Dari sinode Kami biasanya Melakukan Edukasi politik Bagi Jemaat Begitu ya Pengalaman-pengalaman Yang lalu Ada Edukasi Partisipatif politik Bagi masyarakat Bagi jemaat Bagi kaum muda Dan itu Menurut kami Sesuatu yang Ada dalam Jangkauan kami Dan Dalam waktu dekat Sebelum penghujung Tahun ini Kami dari sinode GKP Memiliki program itu Kalau tidak Meleset Kami akan bekerjasama Dengan KPU Dengan Bawaslu Untuk lalu bisa Memberikan perspektif Bagi jemaat Untuk mempersiapkan Diri mereka Memasuki tahun Ini ada pertanyaan Menarik Pernah tidak Gereja itu berpihak Pada salah satu caleng Pada salah satu Sejarahnya sering Sejarahnya sering Tapi yang menarik adalah Hukum alam Alam itu berlaku Dalam prosesi begini Kayak lagi Ketika sudah Dengan vulgar Mempertonton Atau gereja terjebak Dalam politik identitas Dengan sendirinya Orang-orang Yang tadi Berkuar-kuar Atau komunitas tertentu Yang berkuar-kuar Dengan sendirinya Mereka akan Kehilangan masalah Dan pengalaman itu Saya pikir Sudah Sudah beberapa kali Terlihat Terlihat Jadi mereka Apa ya Kayak lagi Poin saya Masyarakat pada umumnya Atau jemaat Kristiani dalam hal ini Mereka sebenarnya Sudah tahu Border itu kan Mereka Mereka pekal Mereka sensitif Soal itu Soal politik Meskipun mereka Tidak Mereka Tidak Katam Soal itu Tapi Sensitifitas itu Terlihat Karena masyarakat Indonesia hari ini Apapun agamanya Sudah Melek Politik Melek Demokrasi Jadi sudah Tidak bisa dibohong-bohongi Betul 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 Kamu place Tidak bisa Sama sekali Sudah Sekali lagi Semakin kemari Saya pikir dengan media Yang begitu masif Mereka bisa mendapatkan Informasi di ujung jari mereka Saya pikir semakin kemari Orang semakin Siap Atau settle Untuk merespon Apa namanya Potensi-potensi Pelanggaran Politik Oke Yang terakhir Kira-kira Selain tadi ada strategi Menghadapi tahun 2024 Kemudian juga Persiapannya Seperti tadi Jika terjadi Kendala-kendala politik Seperti 2019 Apa yang dilakukan oleh Hino De Memang variannya Gak banyak Variannya gak banyak Saya Rada Saya rada yakin Bahwa Ranah gereja Memang hanya Ranah pastoral Kami sebutnya Ranah penggembalaan Instruktif Jadi Mengedukasi mereka Secara teologis Membekali mereka Dalam pemahaman Kristiani Supaya mereka Punya alas Untuk lalu Mengantisipasi Hal-hal Seperti itu Itu ranah Yang maksimal Bisa dilakukan Oleh gereja Menyampaikan Arahan pastoral Menyampaikan Maksud Apa namanya Sinode dan gereja Untuk lalu Memberikan alas Satu dasar teologis Bagi jemaatnya Saya pikir itu Kang Jamroh Baik Posing statement Agar para penguda Para pengurus gereja Para pendidikan Tidak terjebak Dalam urusan politik praktik Teman-teman Mungkin Saya pikir Bukan hanya kepada Kalangan Saya dalam hal ini Kristiani Teman-teman muda Kristiani Jemaat Kristiani Tapi saya pikir Apa Message-nya General Dimanapun Melampaui Keyakinan Melampaui Komunitas Konteks tertentu Edukasi diri kita Teman-teman Itu yang akan Membedakan Secara signifikan Bagaimana Peranai kita Bagaimana Pola pikir kita Dan bagaimana Tindakan kita Dalam mempersiapkan diri Untuk memasuki Tahun politik Baik Terima kasih Sahabat Ansur Jabar Channel Begitu diskusi ringan kita Dengan Pendeta Sains Peter Selatu Wakil Ketua Dua Sinedul Sinedul GKP Terima kasih Selamat menikmati Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax